yang harus kita deteksi yang pertama adalah bahwa orang yang keracunan itu mulanya sehat, tiba-tiba dia sakit atau meninggal yang kedua ada riwayat kontak dengan benda yang dikira atau diperkirakan menyebabkan dia mengalami hal yang seperti tadi yang nomor satu yang ketiga itu ada gejala dan tanda yang sesuai dengan racun yang dia minum atau dia konsumsi yang keempat ditemukannya racun pada bahan atau di TKP yang sesuai artinya ditemukan memang ada racun ada racun di TKP atau di benda-benda yang dia konsumsi dan yang kelima bahwa ditemukan adanya racun yang sama di dalam tubuh korban yang seharusnya tidak ada dalam tubuh korban tersebut lima hal inilah terima kasih telah menonton!